Hujan deras yang disertai angin kencang di Lumajang, Senin Siang merobohkan sejumlah pohon. Akibatnya, sejumlah arwas jalan tertutup pohon tumbang. Inilah suasana saat hujan deras yang disertai angin kencang melanda sejumlah daerah di Lumajang. Pohon-pohon yang tidak kuat menahan tiupan angin kencang nampak roboh. Bahkan, sejumlah pohon roboh dan menutup akses jalan desa maupun kecamatan. Salah satunya berada di jalan penghubung kecamatan Sumber Suko ke arah kecamatan Senduro. Sejumlah kendaraan terpaksa harus sabar menunggu proses pemotongan kayu yang melintang di tengah jalan. Sementara di kecamatan Tempeh, kayu waru dan bambu roboh menutup akses desa Jokarto menuju Sumber Suko. Akibatnya, pengendara motor terpaksa mencari jalan alternatif agar bisa sampai di rumah mereka. Menurut warga, banyaknya pohon roboh ini akibat hujan yang cukup deras disertai angin kencang. Hujannya barengan sama anginnya sangat besar. Waktu itu saya ada di rumah, kita rehat siang. Nah ini belum sempat merumput arkan lembu, pas konten ini kejadian. Karena ini kian tanah sewan saya. Jadi tidak bisa sekarang Pak ya? Tidak bisa. Jalurnya Pak ya? Ini penghubung mana Pak? Desa mana kemana? Jokarto ke Sumber Suko. Agar akses jalan tidak terganggu, sejumlah warga mencoba membersihkan pohon roboh dengan alat seadanya. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian ini. Dari Lumajang, Yongki Nugroho melaporkan.